Apa kata ASEAN soal sepak bola Indonesia? ASEAN pernah bermain di Indonesia membela Persib Bandung selama satu musim pada tahun 2017. Publik bola Indonesia langsung heboh saat Persib meresmikan kedatangan ASEAN. Bagaimana tidak, ASEAN adalah bintang yang punya pengalaman membela Chelsea, AC Milan, hingga Real Madrid. ASEAN makin jadi sorotan karena disebut menerima gaji hingga 11 miliar per tahun dari Persib. Namun, investasi besar Persib tidak membuahkan hasil. Persib bersama ASEAN gagal juara dan hanya duduk di peringkat 13 Liga 1 2017. ASEAN dan Persib akhirnya berpisah tahun 2018. ASEAN pergi dengan catatan 5 gol dan 1 asis dari 29 laga bersama Persib. Soal sepak bola Indonesia, ASEAN secara khusus menyoroti jarak stadion, cuaca, dan fanatisme fans. Indonesia bukan tempat yang mudah. Semuanya sangat berbeda dan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Eropa. Kami melakukan perjalanan jauh untuk bertanding dan itu tidak mudah. Tapi, mereka sangat fanatik dengan sepak bola. Bagaimana menurut kamu?